Oke, kita sudah datang Pak Didik Darmanto dari Bapak Nas. Semula saya ketemu sebentar di Jakarta, ada rapat sebentar di Jakarta. Terus saya langsung mendengarkan dia bagaimana berdiskusi waktu itu. Saya bilang langsung, Pak, dua tujuan nanti ke ini ya, ke Jatiwangi. Oke, tapi dia meminta saya untuk mengundang Pak Amih sebagai deputinya. Jadi, Pak Deputinya sudah siap kemarin, tapi karena dipanggil oleh Pak Menteri dan Pak Didik juga harus menemani sebenarnya hari ini. Tapi saya rayu, akhirnya Pak Didik bisa, karena saya pasti berantakan kalau nggak jadi. Kedua kali ya, kita nggak jadi ya. Oke, tidak mengecilkan diskusi ini, karena pasti ini hubungannya bukan soal Bapak Nas atau siapapun, tapi hubungannya 20 tahun lagi kita, Indonesia. Apakah Indonesia-nya masih ada atau juga sudah dijual. Yang sih nggak tahu. Makanya kita yang merencanakan, nanti kita titipkan ke Bu Puseli sebagai kebijakan strategis. Iya Bu ya, siap Bu ya, biar nggak bubar. Oke, baik kalau begitu kita akan memanggil Pak Didik Darmanto, Direktur Bidang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Dan akan dipandu oleh Ismail Muntahal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Forum 2 tujuan, senang sekali. Karena di sini juga cukup komplit para pemangku kebijakan. Karena tempoh 2 tujuan yang lalu kita sepakat bahwa pemangku kebijakan itu juga ternyata tidak hanya sekedar pemerintah, tapi juga para pelaku budaya juga sebagai pemangku kebijakan. Dan Forum 2 tujuan kali ini juga masih berkesinambungan dengan yang sebelumnya. Ketika sebelumnya ada Pak Dirjen Kebudayaan. Kesini membicarakan tentang jalan kebudayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan sekarang ada dari Bapak Enas, yang dari Deputi Bidang Membangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan yang diwakili oleh Pak Didik dari Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Dan saya kira harapannya juga sekarang kita bisa semakin mempertajam diskusinya yang bisa mulai kira-kira sebetulnya kebudayaan itu seberapa jauh ada dalam rencana pembangunan strategis. Di sini temanya sekarang adalah Jalan Kebudayaan dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Yang juga nanti akan dipaparkan oleh Pak Didik mungkin tentang visi Indonesia atau rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjangnya terkait dengan Indonesia 2045. Dan bagaimana juga pembangunan kebudayaan itu sejauh mana berada dari dalamnya. Untuk itu saya persilahkan ke Pak Didik. Terima kasih Mas. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Maman, anggota DPR RI, Ibu Seli, Bapak-Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Desa, dan juga tentunya Tuan Rumah, Pak Arief dan Pak Gigin, setelah para hadirnya sekalian. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini sebenarnya bukan formalitas, tapi dari hati yang paling dalam. Menyampaikan permohonan maaf atas ketidakadiran Pak Ami. Beliau sebenarnya sangat konsen sekali dan sangat ingin sekali. Beliau saya rasa adalah salah satu perencana di Bapak Nas yang juga mendalami persoalan kebudayaan. Pendidikannya dari S2, S3 mendalami soal antropologi, soal kebudayaan. Sangat tertarik hingga akhirnya siang hari ini, jam 2, itu di Bapak Nas dipimpin oleh Pak Menteri melakukan FKP, Forum Konsultasi Publik RPJPN, khususnya terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan, yang menjadi bagian tugas daripada Pak Deputi, Pak Ami. Saya pun sebenarnya juga diminta untuk hadir di sana, namun karena sudah janjian dengan Pak Arief, sehingga kami menyempatkan dan sangat ingin untuk bisa hadir di sini. Bapak-Ibu sekalian, yang pertama itu tadi, yang kedua, sejatinya kami di sini ingin lebih berdiskusi, menangkap aspirasi masukan dari Bapak-Ibu sekalian atas rancangan RPJPN yang saat ini sudah sedang dikerjakan oleh Bapak Nas. Jadi bukan dalam artian kami di sini kemudian menyampaikan dan kemudian diterima, tapi ini adalah forum diskusi dan kami terima kasih sekali atas undangan Pak Arief. Ini kesempatan bagi kami untuk melakukan forum konsultasi publik. Rancangan RPJPN ini saat ini sudah diselesaikan dan prosesnya Pak Maman kami rasa juga mengerti informasi itu, sudah dalam tahap untuk dibahas bersama dengan DPR RI. Rancangan undang-undang RPJPN-nya oleh pemerintah diharapkan segera selesai. September atau Oktober agar bisa nanti menjadi acuan bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Pada kesempatan ini sekali lagi, kami nanti akan mohon masukkan dari Bapak-Ibu sekalian. Ketika sekitar sebulan, dua bulan yang lalu bertemu dengan Pak Arief, saya diminta untuk bisa ikut hadir dan berkontribusi dalam forum 27-an. Saya langsung menyatakan untuk bisa ikut berperan serta. Karena saya merasa Pak Arief itu merupakan salah satu sosok yang kalau mau disejajarkan itu sejajar dengan Pak Ayip Rosidi. Pak Ariefnya enggak ada di sini. Kami rasa beliau itu sejajar dengan Pak Ayip Rosidi. Pak Ayip Rosidi sama-sama kelahiran Jatiwangi, sama-sama kelahiran Majalengka. Beliau adalah salah satu sosok yang di saat semua orang itu sunyi, tidak ada yang membicarakan soal bahasa dan sastra. Beliau tampil seorang Ayip Rosidi yang tidak memiliki gelar kesarjanaan, bahkan tidak lulus SMA, memiliki kepedulian dan keinginan yang kuat untuk membangun, membangkitkan sesuatu yang itu tidak dianggap oleh banyak orang, yaitu bahasa dan sastra, terutama sastra daerah. Saya perhatikan, saya pelajari dari biografi Pak Ayip, kemudian saya lihat dari Pak Arief, itu ada kesamaan. Sama-sama memiliki passion, keinginan yang kuat untuk mengembangkan sesuatu yang itu terpinggirkan. Pak Ayip menjadi pelopor pengembangan bahasa sastra daerah melalui Yayasan Kebudayaan Rancagi dan melalui Yayasan Kebudayaan Rancagi itu kemudian menjadi pionir pemberian penganugrahan, penghargaan kepada para sastrawan daerah. Dan bermula dari situ kemudian muncul gerakan-gerakan untuk lebih menghargai para sastrawan, terutama sastrawan daerah tadi itu. Pak Ayip Rosidi, Pak Arief itu merupakan salah satu contoh figur bagaimana sebenarnya DNA manusia Indonesia. Bahwa sebenarnya manusia Indonesia itu adalah manusia yang berbudaya, manusia yang punya kekuatan seni dan memiliki kekuatan kebudayaan. Hanya saja itu kemudian kurang tergali dan kurang terkembangkan. Kita selalu mendengar bahwa bangsa ini adalah bangsa adi budaya. Memiliki kekayaan budaya yang adiluhung, baik itu warisan budaya benda maupun tak benda. Yang benda tentu bisa kita lihat. Borobudur, Muarojambi, Prambangan, dan sebagainya. Tapi juga ada kekuatan hasanah kebudayaan tak benda yang itu tidak kalah penting. Bahkan kekuatannya jauh melampaui warisan budaya kebendaan. Kita memiliki banyak nilai-nilai budaya yang itu kemudian tidak kita gali dan tidak kita jadikan sebagai modal sosial, modal budaya untuk melakukan pembangunan. Dalam banyak penelitian, misalnya seperti Gunar Mirdal, itu mengemukakan bagaimana peran kebudayaan dalam pembangunan. Di satu sisi, di negara-negara seperti Asia Selatan, kebudayaan itu menjadi penghambat pembangunan. Tapi di negara-negara Asia Timur, kebudayaan menjadi pendorong pembangunan. Mungkin kebudayaan yang menghambat pembangunan, kita dapat ambil contoh, katakanlah di Indonesia juga ada. Kenapa angka kematian ibu kita tinggi? Karena ada juga nilai-nilai budaya, itu ternyata tidak semuanya baik. Itu yang kemudian menempatkan seorang ibu menjadi kekurangan asupan nutrisi, dan kemudian juga kepedulian lingkungan kepada ibu hamil, itu juga kurang. Misalnya untuk soal nutrisi, ini bapaknya dulu yang makan daging, ibunya belakangan. Kemudian soal bagaimana kesiapan lingkungan terhadap anak ibu yang sedang hamil. Ibu hamil kemudian dipersepsikan sebagai orang, perempuan harus kuat, karena melahirkan itu merupakan kodret daripada perempuan. Sehingga tidak ada kesiapsiagaan untuk menghadapi budaya kesiapsiagaan untuk si ibu yang sedang hamil. Budaya-budaya seperti ini yang kami rasa, yang juga terjadi di Asia Selatan, yang kemudian itu menghambat pembangunan. Tapi di lain sisi, seperti di Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, kebudayaan itu menjadi kekuatan pendorong pembangunan. Di dalam tulisannya Samuel Huntington dan Harrison mengenai culture matters, itu menjelaskan betul bagaimana Ghana Indonesia yang itu kekayaan alamnya melimpah, dan Korea Selatan yang tidak memiliki kekayaan alam yang sebaik Indonesia itu titik awalnya sama, tapi kemudian lejitannya untuk menjadi negara maju itu berbeda. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor kebudayaan. Korea Selatan, Jepang bisa memanfaatkan kekuatan kebudayaannya, sekali lagi bukan hanya semata kekuatan kebudayaan yang tangible, tapi juga intangible, itu untuk mendorong perubahan hidup, untuk mendorong perilaku hidup, untuk merubah mentalitas mereka. Namun kemudian di negara Indonesia Ghana dan lain sebagainya, di Asia Selatan tadi yang kami sebutkan, ada kebudayaan-kebudayaan yang sebenarnya bagus, itu tidak dikembangkan. Saya ambil contoh, di Indonesia ada nilai budaya tepos liro. Kalau di Jawa kami mengenalnya tepos liro. Mungkin di Sunda juga ada istilah lain. Tepos liro itu adalah semacam perasaan di mana kita bisa merasakan perasaan orang lain, sehingga itu mempengaruhi etika kita, mempengaruhi karakter kita. tepos liro. Itu adalah nilai yang sama di Korea Selatan. Namanya nunji. Nunji itu adalah nilai yang mirip dengan tepos liro. Ada bukunya, The Power of Nunji. The Power of Nunji. Itu ada terbitan di Gramedia-nya. The Korean untuk memwujudkan sukses dan happiness. Nunji atau tepos liro di Korea, itu bukannya sekedar nilai budaya yang kemudian kita kenal di sekolah-sekolah, di pelajaran PMP dan sebagainya. Bukan, tapi bagaimana pendidikan di sana dan bahkan masyarakat sekitarnya melembagakan, menginternalisasi tradisi atau nilai nunji tadi itu. Masuk ke pelajaran sekolah. Ada step-stepnya. Bagaimana melembagakan nunji. Nanti Bapak-Ibu sekalian bisa membaca buku itu. Di terbitan di Gramedia ada. Nunji. The Power of Nunji. Ini yang kami maksudkan bahwa kita hasanah kebudayaan kita banyak sekali, baik yang tangible maupun intangible, tapi belum sepenuhnya kita gunakan sebagai kekuatan pendorong pembangunan. Gotong royong, solidaritas. Itu salah satu nilai budaya bangsa kita. Selain juga nilai budaya yang buruk harus kita kikis, tapi nilai budaya yang positif, yang menguatkan, yang meng-engage masyarakat. Itu yang harus kita kuatkan. Itu salah satu hal yang ingin disampaikan mengenai bagaimana peran kebudayaan dalam pembangunan. Jadi tidak ada lagi, tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi bahwa kebudayaan itu tidak ada manfaatnya dalam pembangunan. Dan ini juga yang selalu kami sampaikan, baik itu di berbagai macam forum, termasuk bagaimana kami perlu memperkuat itu di internal kementerian PPN Bapak-Penas sendiri. Untuk menyampaikan bahwa Bapak-Penas bukan segenar persoalan pembangunan ekonomi, tapi juga bagaimana kita bisa menguatkan kebudayaan dan menjadikan bagian kebudayaan daripada bagian pembangunan, bagian penting daripada pembangunan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai keterkaitan kebudayaan dengan sektor pembangunan yang lain. Ternyata sangat erat sekali bahwa pembangunan selama ini yang kita pahami selalu terkait dengan pariwisata. Pembangunan, mohon maaf, kebudayaan selalu erat terkait dengan pariwisata, kalau tidak dengan pendidikan. Padahal jauh dari itu. Kita bicara mengenai transformasi ekonomi. Kebudayaan kita, yang sekali lagi kami sampaikan, khasanah kebudayaan baik itu tangible maupun intangible, itu menjadi kekuatan penting untuk transformasi ekonomi. Bagaimana kita mendorong produktivitas, kemudian juga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, itu adanya ada pada kebudayaan. Pariwisata salah satunya, penerima manfaatnya. Pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu diantara adalah wellness industry, kemudian ekonomi kreatif, pariwisata, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pembiayaan pembangunan. JAV ini salah satu contohnya. Bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa berbasis atas crowdfunding, ataukah juga kesukarelaan, voluntarisme, kemudian juga kepedulian sosial, itu hanya akan bisa terjadi ketika pelaku-pelakunya memiliki nilai budaya yang kuat mengenai kepedulian sosial tadi itu. Dan gerakan-gerakan mengenai crowdfunding ini terus berkembang melalui aplikasi kita bisa, katakanlah seperti itu, dan lain sebagainya. Yang terkait dengan transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan. Tidak kita lakukan lagi bagaimana peran tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, itu menjadi kunci untuk transformasi sosial, melakukan perubahan. Perubahan dari yang negatif menuju yang positif, yang baik, yang buruk menuju yang baik. Kita masih ingat betul, salah satu success story program keluarga berencana, itu kenapa bisa sukses? Salah satunya karena ada pendekatan budaya, ada pendekatan agama. Tanpa pendekatan nilai agama dan nilai budaya, tanpa pendekatan tokoh masyarakat, pemuka adat, program kami tidak akan bisa berjalan. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita akan menempatkan agama, kebudayaan, di mana agama merupakan bagian daripada praktik kebudayaan tadi itu, kami menyebutnya kebudayaan, itu untuk mendukung, untuk mensukseskan program-program pembangunan di masa yang akan datang. Transformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, nilai budaya juga kami rasa memiliki peran penting. Kemudian juga stabilitas politik, ketahanan bangsa, bagaimana nilai budaya kita, ketahanan sosial budaya kita, itu menjadi pilar penting untuk karakter dan jati diri bangsa kita. Dan ini sekarang di era kemajuan IT, media sosial menjadi platform utama yang kita akses setiap hari, itu menjadi arus pertukaran budaya global yang tidak sepenuhnya selalu positif. Ada juga unsur-unsur negatif yang itu bisa berpengaruh pada budaya bangsa. Ketika ketahanan sosial budaya kita itu lemah, maka menjadi tantangan bagi upaya kita untuk membangun, menguatkan karakter dan jati diri bangsa kita. Dan yang terakhir mengenai diplomasi dan hubungan internasional. Kebudayaan tidak bisa kita pisahkan dari kebijakan hubungan internasional, dari diplomasi budaya kita. Bahkan kebudayaan bisa menjadi salah satu instrumen soft diplomasi, melalui diplomasi kebudayaan, yang itu akan memperkuat posisi dan peran Indonesia untuk mempengaruhi arah berhadapan dunia. Saya dapat mencontohkan misalnya seperti di Jepang, Bu Sally, ada program namanya Cool Japan Strategy. Ini adalah strategi kebudayaan di Jepang yang memanfaatkan khasanah kebudayaan mereka. Dan itu terintegrasi. Jadi Departemen Luar Negerinya itu mempromosikan khasanah kebudayaan Jepang. Kemudian Kementerian Pariwisatanya menguatkan destinasi, menguatkan pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian Kementerian Ketanaga Kerjaan, Kementerian Teknologi, dan lain sebagainya bekerja bersama dengan satu platform Cool Japan Strategy tadi itu. Dan yang terjadi saat ini, salah satunya, kita menjadi konsumen produk Jepang. Kartun, termasuk ramen, sushi, itu adalah produk-produk budaya Jepang yang masuk ke Indonesia. Dan saat ini, makanan yang paling favorit di Amerika, itu sudah bukan lagi Italian food. Sudah bukan pizza lagi, makanan favorit di Amerika itu. Tapi adalah makanan Cina dan makanan Jepang. Ramen dan sushi, itu makanan favorit di Amerika saat ini. Lebih mudah menemukan keramean di restoran-restoran sushi dan ramen daripada menemukan keramean di restoran Italia. ini adalah kekuatan kebudayaan untuk diplomasi dan juga tentunya mendukung produktivitas. Kita memiliki banyak sekali khasanah kebudayaan kita yang waktu itu parekraf mengangkat soto, kemudian juga mengangkat rendang. Tapi sejauh mana kemudian budaya kuliner kita, khasanah kuliner kita itu bisa nendang dan itu menjadi kekuatan di luar negeri sana. Jadi ada warung rendang, ada warung soto atau apapun yang ada di ini. Itu belum. Karena apa? Karena implementasinya kita itu belum rukun, belum guyup. Dalam pelaksanannya belum rukun, belum guyup. Ini adalah tingkat nasional. Di tingkat daerah pun bisa kita turunkan sampai ke tingkat daerah. Kita bisa istilahnya mengidentifikasi potensi daerah kita apa saja dan itu dibuatkan dalam satu platform kebijakan yang dikerjakan bersama-sama antar SKPD, antar stakeholders terkait. Itu tentu akan bisa menjadi sangat powerful, memberikan daya ungkit dan impact yang jauh lebih kuat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ini adalah tantangan Pak Yayan sebagai Kepala Baberdau untuk merumuskan kebijakannya dan dukungan Pak Wabub untuk bisa disinergikan di daerah, mengoptimalkan potensi-potensi daerah dan kemudian dikerjasamakan secara sinergis, secara koordinatif dan itu kemudian bisa menjadi kekuatan bagi Kabupaten Aja Lengga. Terima kasih. Yang ingin kami sampaikan, ini adalah rancangan RPJPN 2025-2045. Rancangan RPJPN ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah dilaunching pada tanggal 15 Juni, meskipun masih terus berproses. Artinya Bapak-Ibu sekalian masih bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan konsep rancangan RPJPN ini. Dan nanti dalam perjalanan sambil dibahas bersama dengan DPR RI, masih akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk penyempurnaan di situ. Yang akan saya tampilkan lebih terkait dengan Indonesia emas beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Karena ini satu goals yang menjadi satu kesatuan. Dan nanti selebihnya akan kami jelaskan lebih lanjut. Dalam RPJPN 2025-2045, kita menetapkan visi Indonesia emas 2045, yaitu sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Kami, Bapak Pernas, mengambil terma negara Nusantara. Kami ingin menempatkan Indonesia sebagai, ingin memperkokoh kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, budaya, atau peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Dan untuk memunculkan misi ini, untuk menunjukkan visi tadi itu, kami ada delapan misi, 17 arah kebijakan, dan juga 45 indikator utama pembangunan. Di mana letak kebudayaan? Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Salah satu sasaran utamanya, kami rasa kami akan mengambil salah satunya saja, yaitu meningkatnya daya saing, sumber daya manusia. Indikator yang kita pilih adalah Human Capital Index. Kenapa Human Capital Index? Karena Human Capital Index ini bisa menjadi indikator mengenai produktivitas penduduk. Yang semula adalah IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat. Kalau hanya Indeks Pembangunan Masyarakat, itu banyak penduduk yang panjang umur, tapi mereka tidak produktif. Karena usianya bisa sampai 70, 75, tapi stroke. Tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif. Human Capital Index ini menelai dari produktivitas sumber daya manusia tadi itu. Saat ini nilai kita 0,54, 2045, impian kita, imajinasi tentang Indonesia kita adalah 0,73. Angka 0,73 ini adalah angka di mana negara maju saat ini ada. Australia 0,71. Kemudian Arab Saudi 0,75. Tetangga kita Singapura 0,77. Rata-rata 0,74. Kita targetkan 0,73. Semoga ini akan bisa tercapai, sehingga di tahun 2045 kita setara dengan negara maju dalam berbagai bidang. Kemudian delapan misi dan tujuh belas arah kebijakan tadi yang kami sampaikan. Salah satu di antaranya, misinya itu adalah ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Ketahanan budaya, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi itu menjadi landasan transformasi. Jadi transformasinya ada tiga, transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan juga transformasi tata kelola. Ketiga, transformasi Indonesia ini tidak akan dapat terlaksana ketika landasan transformasinya tidak kuat. Landasan transformasinya adalah stabilitas dan ketangguhan diplomasi, dan yang kedua, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Di sinilah latak penting daripada kebudayaan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi tadi. Ini analisa situasi karena kami dalam setiap melakukan perumusan kebijakan selalu diawali dengan analisa situasi. Yaitu untuk melihat permasalahan, tantangan selama 20 tahun yang akan datang, kira-kira apa yang akan terjadi, dan itu yang perlu kita kendalikan supaya agar pembangunan yang kita laksanakan itu dapat berjalan secuai dengan yang kita rencanakan. Kami rasa tidak semuanya harus saya sampaikan, misalnya terkait dengan Pancasila yang belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini juga kita rasakan bersama. Kemudian juga mengenai pembangunan dan modernisasi yang eksplosinya eksploitatif mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif pada ekosistem alam dan budaya lokal. Ini terjadi betul. Bagaimana eksploitasi lingkungan hidup untuk perkebunan, untuk pertambangan, dan lain sebagainya yang tidak mengindahkan kearifan lokal. Yang itu kemudian mengeksklusi masyarakat lokal, masyarakat adat karena terjadinya proses modernisasi tadi itu. Banyak masyarakat adat yang kemudian tereksklusi, termarginalisasi, karena proses pembangunan yang tidak mengindahkan kearifan lokal, hanya sekedar mengejar pada pertumbuhan. Sehingga satu hal yang kami rasa aneh saya rasa ketika di saat yang lain itu bagaimana menghisap hutan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri, di JAF ini membangun hutan, mengembangkan hutan. Di saat yang lain berlomba-lomba untuk mengkapling hutan untuk mendulang keuntungan, di sini justru membangun hutan. Ini adalah satu hal yang hanya akan bisa terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, oleh individu yang memang memiliki kepedulian dan juga ketangguhan kebudayaan yang luar biasa. Sehingga kita pantas untuk memberikan teplok tangan pada JAF. Indonesia dan generasi yang akan datang tentu akan sangat berterima kasih dengan program perhutana dan juga program-program yang serupa. Itu yang harusnya didukung oleh semua kalangan seluruh stakeholders. Karena mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memberikan generasi yang akan datang. Ini isu yang terkait dengan yang kedua. Kemudian yang berikutnya mengenai kebebasan beragama belum disetai dengan kemampuan literasi keagamanya inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan. Meskipun ini adalah forum kebudayaan, kami paham betul, tapi kami di Bapak Nas berpandangan bahwa agama ketika itu menjadi tataran teologi itu negara tidak perlu hadir. Tapi ketika agama sudah menjadi praktik beragama, maka itu sudah menjadi urusan kebudayaan. Ketika seorang umat beragama sudah menjalankan praktik beragamanya, itu sudah tindakan kebudayaan. Sehingga bagaimana penafsiran atas teologi itu juga sangat erat terkait didasari atas konteks sosial, atas konteks budaya di mana tafsir atas agama itu muncul. Itulah kemudian banyak tafsir agama yang berbeda-beda sesuai dengan konteks budayanya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa tafsir ini salah dan ini benar, karena dia lahir dari konteks sosialnya yang berbeda-beda. Itulah kemudian kami memahami betul bagaimana agama dan kebudayaan itu saling erat terkait. Keduanya menjadi sumber nilai, dan keduanya bisa saling menguatkan, bisa menjadi relasi yang koeksistensi untuk mendukung pembangunan tadi itu. Isu yang berikutnya mengenai wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk. Tidak serta-merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif. Meskipun kita dilahirkan sebagai negara bangsa yang majemuk, memiliki keragaman agama, suku, bahasa, namun tidak serta-merta kita menjadi bangsa yang kemudian memiliki pemahaman tentang toleransi, toleransi tentang inklusifitas. Masih banyak terjadi, relasi antara agama dan budaya itu belum selaras. Kita masih menyimak misalnya aksi-aksi persekusi praktek tradisi kebudayaan yang kemudian itu dianggap sesuai perbuatan yang tidak benar, dan begitu pula juga dengan praktek-praktek berkeyakinan, beragama, yang itu kemudian menjadi bagian daripada tantangan kita di masa depan untuk mewujudkan suasana kehidupan beragama yang harmonis, yang rukun. Itu bagaimana kita bisa menyelaraskan relasi antara agama dan kebudayaan tadi itu. Yang berikutnya kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi yang tadi kami sampaikan. Kearifan lokal kita begitu banyak, kemudian juga pengetahuan lokal kita, teknologi tradisional kita, termasuk gerabah. Ini merupakan khasanah kebudayaan kita. Gerabah yang dikembangkan oleh Pak Arief, oleh Pak Gikin. Ini merupakan warisan leluhur kita. Dan ini bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat pemilik warisan budaya tersebut untuk maju dan berkembang menghadapi tantangan zaman. Akan sangat disayangkan ketika warisan yang sudah kita miliki itu kemudian tidak kita gunakan, tidak kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan karena sudah dirasa old begitu, kemudian kita tinggalkan dan kita mencari bentuk-bentuk kebudayaan yang baru, yang belum tentu itu nanti bisa lebih semaju dengan kebudayaan yang saat ini sudah ada ketika itu dikembangkan. Itu diantaranya yang lainnya akan saya lewati. Ini beberapa hal yang kami rasa nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sasaran kebudayaan kita, indeks pembangunan kebudayaan, dan yang memprihatinkan indeks kebudayaan kita, indeks pembangunan kebudayaan kita itu mengalami penurunan di masa pandemi ini. Dan itu wajar, karena pada masa pandemi kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi sosial dan melibatkan banyak-banyak pihak, itu dibatasi sehingga kegiatan-kegiatan kebudayaan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Trendnya mengalami penurunan. Dan nanti di tahun 2045, itu kita ingin indeks kebudayaan kita itu menjadi 68,15. Ini kita andaikan bahwa ada kemajuan di seluruh dimensi. Dan Bu Shelley kami dapat sampaikan, indeks pembangunan kebudayaan ini ada tujuh dimensi. Salah satu dimensi yang paling lemah itu adalah dimensi ekonomi budaya. Ekonomi budaya itu paling lemah, nilainya sekitar 20 persen. menjadi 20 persen. Itu turun 10 persen dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 30,22. Tahun 2021 turun menjadi 20, sekian. Ini menunjukkan bahwa meskipun hasanah kebudayaan kita itu luar biasa, tapi belum dikelola secara optimal. Sehingga ekonomi budaya kita masih rendah. Dan ini juga terkonfirmasi oleh nilai ekonomi kreatif yang juga dikembangkan oleh Kemenparek, Rafa Mirasa. Ini tantangan kita bersama. Bagaimana kita bisa mendayagunakan seluruh hasanah kebudayaan yang kita miliki. Yang dua slide terakhir mengenai game changers yang akan kita lakukan. Bahwa ada upaya super prioritas yang ingin kita lakukan dalam RPJPN. Salah satunya adalah penguatan karakter dan jati diri bangsa. Ini penting bukan hanya sekedar pendidikan karakter di sekolah, tapi yang kami sampaikan tadi itu. Bagaimana nilai budaya kita itu bisa menjadi kekuatan penggerak pembangunan. Seperti nunci yang ada di Korea Selatan. Dan kita cukup banyak nilai budaya yang kita miliki. Hampir seluruh daerah punya. Yang nilai budaya yang umum, gotong, royong, dan sebagainya. Itu adalah nilai budaya kita. Cuma bagaimana mengoperasionalisasikan nilai-nilai budaya itu agar melembaga pada siswa. Itu yang belum terjadi. Dan ini adalah PR kita bersama. Berikutnya adalah kebijakan dan strategi. Tidak semua kami uraikan. Yang pertama terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan trisakti. Kami rasa ini kita semuanya sependapat. Kemudian perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan. Kemudian pengembangan dan penguatan diplomasi kebudayaan. Serta pengembangan bahasa Indonesia dan sastra. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia itu merupakan kekuatan pemersatu kita. Dan potensial untuk menjadi bahasa internasional. Karena penuturnya banyak. Dan saat ini sedang diajukan ke UNESCO untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa internasional. Dan begitu juga dengan sastra. Sastra menghadapi tantangan yang luar biasa. Dulu ada waktu saya kecil ada horizon. Sekarang juga seperti masih ada tapi saya tidak tahu apakah masih eksis zaman itu. Dan yang dilakukan oleh Pak Ayy Prosedi kami rasa juga merupakan salah satu pelopor yang seharusnya Jatiwangi dan Majalengka mengulangi lagi. Ada tokoh-tokoh budaya serupa yang bisa menemani Pak Arief untuk bisa unjuk gigi ke tingkat nasional dan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa di bidang kebudayaan. Dan kemudian peningkatan budaya literasi, kreativitas dan inovasi. Kami menempatkan literasi setara dengan kreativitas dan inovasi. Karena hanya dengan masyarakat yang literat maka kreativitas dan inovasi itu akan terbangun. Masyarakat yang illiterat tidak akan bisa menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi. Kemudian jaminan pemenuhan hak berkebudayaan dan kebebasan ekspresi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk melindungi hak berkebudayaan yang juga sebenarnya sudah ada jaminan dalam undang-undang dasar kita. Selain itu juga kebebasan ekspresi sehingga praktik-praktik persekusi itu sudah tidak lagi kita temukan. Kemudian pengembangan dan pemanfaatan karifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesehatan. Dan yang terakhir penguatan budaya bahari dan kemaritiman antara lain dengan pengenalan nilai-nilai maritim seusaha dini dan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan. Kami rasa ini rancangan RPJPN yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ini belum finish karena Pak Maman belum menekan ini sehingga belum finish dan masih sangat terbuka masukan. Masukannya bisa disampaikan kepada kami atau bisa juga ke Pak Maman. Karena nanti setelah ini prosesnya di DPR RI. Biasanya kalau DPR yang bicara itu akan sangat didengar. Kalau saya bicara di Bapak Penas belum tentu didengar. Apalagi memasukkan kebudayaan yang ini dan sebagainya. Tapi ketika Pak Maman yang bicara itu semuanya akan bisa mendengar dan akan dinotis betul oleh pemerintah. Saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan puisinya Pak Ayub Prosidi. Karena apapun yang akan kita lakukan itu semuanya berpulang pada gendak Tuhan. Sehingga kita hanya bisa berusaha selebihnya kita berdoa. Ini adalah puisi Pak Ayub Prosidi tahun 68 dan diterbitkan tahun 70. Doa. Tuhan beri aku kekuatan, menguasai diri sendiri, kesunyian, dan keserakahan. Beri aku petunjuk selalu untuk memilih jalanmu, keridoanmu. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Moderator. waduh ini Mbak Penas rasa menarik banget ya sampai baca puisi segala. Berarti ini jelas nih rencana pembangunan juga bakal jadi puitik ya mudah-mudahan. Oke saya kira ini jadi satu pancingan yang cukup komprehensif ya. Karena ternyata memang arahan rencana pembangunan sepeda 2025 itu sudah mengikut sertakan kebudayaan dan grand desainnya sudah cukup lengkap. Saya kira dipaparkan oleh Pak Didik. Dan mungkin ini yang menariknya adalah karena di sini juga Pak Didik cukup komplit komposisinya. Saya coba garis bawah lagi. Dari mulai pemangku kebijakan yang tentu saja juga komunitas atau pelaku budaya juga di sini pemangku kebijakan. Tapi sebenarnya juga yang menarik adalah di sini juga pemerintah juga pemangku kebudayaan. Jadi saya juga banyak sekali melihat para pemangku kebijakan juga berlaku sebagai pemangku kebudayaan yang memang selalu terus serta bersama kami di sini mengupayakan berbagai macam strategi-strategi pembangunan yang beranaskan kebudayaan. Di sini cukup komplit komposisinya. Dan mungkin ini agak bakal menarik kalau misalkan ketika tadi grand desain nasional tentang pembangunan Indonesia emas menuju 2025 itu juga kita coba tarik ini gimana nih kira-kira nih grand desain tersebut itu relate nggak sih sebenarnya dengan kondisi, situasi ataupun juga perencanaan khususnya misalkan di Majalengka nih. Karena di sini juga komposisnya cukup komplit. Di sini pelaku budayanya ada, pemerintahnya juga ada, perencanaannya juga ada, juga wakil bupatinya juga ada. Tadi singkatannya apa saya lupa lagi. Saya kira juga mungkin menarik di sini bisa kita lihat. Karena menurut saya juga kata relate yang sekarang lagi juga trend gitu di dunia milenial sekarang tuh juga menarik buat jadi pemancing. Kira-kira sebenarnya grand desain yang tadi dipeparkan oleh Pak Dikdik dari Bapak Enas ini juga kira-kira sebenarnya Majalengka ini sudah ada di posisi mana nih gitu. Sejauh mana keterrelasianya dengan grand desain tersebut gitu. Apalagi juga di sini tadi udah disinggung ya ada Kang Maman yang juga sebagai tokoh kebudayaan. Jadi mungkin nanti Kang Maman juga mesti ini ngasih notes gitu. Sejauh mana nih paparan atau terencana Indonesia Emas ini juga kontekstual dengan situasi sekarang tentangannya seperti apa. Saya kira itu mungkin Majalengka mau mulai dari siapa nih. Silahkan Pak. Terima kasih. Paparan yang komprehensif ya. Cuma saya mau komentari dua hal. Yang pertama mempersamakan IEPROSIDI dengan ARI PUD itu saya agak setuju. Dua-duanya marah kedewang. Kang Dikdik tahu nggak marah kedewang. Jadi dua-duanya memang keras kepala. IEPROSIDI itu produktif. Tapi dia nggak akur dengan budayaan lain. Majalengka itu punya, paling tidak depat saya tinggal sekarang Ciburelang itu ada IEPBAKAR. IEPBAKAR. Yang sekarang ada Endoswendo misalnya. Itu IEPROSIDI musuhan semua dengan orang itu. Tetapi satu hal, Arief Yudi harus belajar dari IEPBAKAR. IEPBAKAR itu produktif kalau habis mabok. Arief Yudi sekarang malah tambah dekat ke Kiai. Saya khawatir dia tidak produktif. Nah, kenapa IEPROSIDI dengan IEPROSIDI itu menarik? Paling tidak dari kacamata Noah Harari, homo sapien ini bertahan, itu karena ada empat unsur penting. Dia punya imaj besar. Misalnya soal green, soal hijau. Yang kedua, pola komunikasinya. Yang ketiga, pola sinergitas. Dan yang terakhir, kompetisi. Nah, pada poin kompetisi inilah yang sebenarnya saya tidak dapatkan dari paparan Mas Dikdik tadi. Sehingga pertanyaan saya nomor dua, termasuk juga dari JAP ini. Saya berkali-kali ke Korea ya. Bahwa ketika Korean Wolf, Heli, apa? Heli itu muncul, itu dipersiapkan dua di kedai sebelumnya. Secara filosofis dan lain sebagainya. Jadi tidak ujuk-ujuk mereka tiba-tiba muncul menjadi K-pop, menjadi Korean food, menjadi skincare Korean, menjadi drakor dan lain sebagainya. Mereka persiapkan regulasinya, ekosistemnya, dan itu tidak dilakukan di Indonesia. Saya khawatir juga, Bapak Nas bikin begini, sementara politisinya bok-brok semua, nggak paham dan lain sebagainya. Lihat saja bagaimana Nadiem misalnya tidak memasukkan unsur agama dan kebudayaan dalam roadmap pendidikan dia. Karena Nadiem adalah produk politik. Orang yang nggak jelas pendidikannya, tiba-tiba dijadikan menteri. Saya kemarin ngobrol dengan Jokowi agak lama di Solo. Lumayan lah, setengah jam saya ngobrol. Bagaimana 10 tahun ke depan saya bilang, bila kebudayaan hilang, bila agama dianggap remeh dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dijelaskan dalam makalah Mas Dikri itu adalah, sampai siomana daya ungkit kebudayaan dan agama untuk lalu mewarnai produk yang hari ini kelihatan mengglobalnya Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Contoh nih, Mbak Selly, saya mau cerita. Saya berkunjung selama jadi PR ini ke 69 negara di dunia. Salah satu yang saya tanyakan, kenapa yang namanya kuliner Indonesia tidak berkembang? Karena Menteri Perdagangan kita tidak pernah dukung. Karena Menteri Pertanian kita tidak pernah dukung. Saya ini Panjah Haji Pak, 230 ribu jamaah haji kita dengan 10 juta box makanannya, itu tidak satupun produk Indonesia bisa masuk. Kalaupun Juklilik Pilih Hasan Julhas bisa masuk, berasnya itu beras Thailand yang diindonesiakan. Jadi pertanyaan saya dari makalah itu, bila nanti disodorkan ke DPR, pertanyaan saya Mas Dikdik, di mana Anda bisa meyakinkan, Mbak Penas meyakinkan, daya dongkrak nilai kebudayaan dan agama itu betul-betul bisa menghasilkan kemajuan apa yang disebut dengan Indonesia emas. Lihat MBS, Raja Salman. Raja Salman itu ingin maju kalimatnya satu, hilangkan wahabisme. Hilangkan seluruh penak-penik tentang hegemonyi agama. Sehingga agama, kata MBS, adalah produk budaya. Berani enggak? Misalnya Arief Yudi bilang bahwa agama produk budaya. Hari ini kita malah mundur. Kita hari ini makin mengagama, makin mentuhan, makin menabi, sementara kita gagal jadi manusia Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali hari ini. Walaupun saya sepakat sama Kang Kiai tadi soal bagaimana tidak menempatkan kompetisi di grand design-nya Bapak dan sebagainya. Walaupun saya bukan anggota DPR RI, tapi saya juga keliling dunia, Pak. Setiap tahun. Gaya saya. Pertama yang tadi bahwa salah satu produk-produk kita tidak diterima sama negara-negara luar adalah persoalan trust. Kepercayaan yang kurang terhadap kita dan sebagainya. Imajinasi terhadap negara kita yang masih rooming dan sebagainya. Saya sering banget bertanya kepada Bapak-Bapak di sini dan sebagainya. Apa pendapat Bapak soal Ethiopia? Kebanyakan ingatnya lagu Iwan Pales. Kelaparan dan sebagainya. Padahal Ethiopia itu adalah negara kedua termaju setelah Afrika Selatan. Nah itu pun terjadi kalau kita tanya apa pendapat Bapak Ibu dan sebagainya di luar negeri tentang Indonesia. Masih rooming. Padahal kita G20. Padahal kita di ASEAN, saya kira kalau kami di skena seni rupa dan sebagainya, sebagainya dulu 2005 itu kalau kita keluar negeri dan sebagainya, Singapura sama Malaysia jagoannya. Petang-tang teng-teng sana sini kalau ketemu, komunikasinya sama Eropa dan sebagainya. Kita jadi mediocre di pojokan dan sebagainya. Sekarang kita tidak pernah temukan mereka. Di poros-poros utama pergaulan kesenian dan sebagainya. Itu di belakang mereka. Tetapi saya kira jangan khawatir Bapak-Bapak nanti Singapura sebentar lagi akan menyalip kita. Direktur galeri nasionalnya sudah mereka kirimkan ke sini. Empat petingginya datang langsung ke sini. Mereka akan mencuri banyak hal dan jangan khawatir kita akan kalah lagi dan sebagainya. Karena kita tidak terbiasa berkompetisi. Ada satu hal yang saya kira yang paling menarik dari Bapak Dirjen kita, Pak Hilmar Parin, soal bagaimana arus balik kebudayaan. Saya kira pola kompetisinya adalah arus balik kebudayaan. Karena kita bisa sangat bisa berpengaruh kalau umpamanya persaingannya lewat arus balik kebudayaan. Teman-teman yang bule-bule yang ada di sini bahwa terus kemudian yang datang ke sini, kita tawarkan bagaimana mereka untuk bermalas-malasan. Forever amatir dan sebagainya. Amatir tapi beres. Kayak gitu-gitu. Itu arus balik yang kemudian produk-produk kami akhirnya diterima di mereka. Ada trust yang arus balik kebudayaannya itu yang kemudian itu jadi bahan kompetisi kita sebenarnya, Pak. Saya kira itu, Pak Nuhun. Sebenarnya kami mengharapkannya tidak pertanyaan. Karena akan berat. Dan apalagi Pak Maman, saya bisa kualat kalau jawab, Pak. Jadi kami rasa tidak perlu dijawab saja ya. Setidaknya kami menyadari bahwa agama dan kebudayaan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Modal sosial, modal budaya. Kita ini sebagai bangsa yang religius sekaligus bangsa yang berbudaya. Ini agama dan budaya adalah dua kekuatan yang luar biasa. Sumber nilai dan keduanya memiliki hasanah, memiliki sumber daya yang kita tidak bisa samakan dengan negara lain. Namun sayangnya ini semua belum terkeluar dengan baik. Kita adalah negara paling dermawan sedunia. Potensi zakat kita 200 triliun per tahun. Potensi zakatnya ini. Tapi yang terserap baru 28 triliun. Seberapa persen itu. Wakaf uang kita 180 triliun. Wakaf uang, wakaf tunai-nya. Yang terserap 800 miliar. Aset wakaf kita itu luasnya 57 ribu hektare. Hampir seluas DKI Jakarta. Tanah wakaf kita itu. Yang semuanya belum dikelola secara optimal. Sebagian besar masih buat masjid. Masjid pun hanya untuk sholat, tidak untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk banyak aset-aset wakaf kita yang di pinggir-pinggir jalan. Itu belum dioptimalkan. Paling banyak ada di Jawa Tengah, kemudian di Aceh. Itu masih banyak yang belum teroptimalkan. Ini adalah hasanah keagamaan dan kebudayaan kita. Yang juga belum kita berdayakan secara optimal. Memang persoalannya adalah pada aspek teknikalitisnya, pada aspek implementasinya. Itu yang harus diperkuat. Dari aspek perencanaan itu tugas kami di BAPENAS. Kami memperkuat di aspek perencanaannya. Aspek implementasinya tentu adalah kementerian-kementerian teknis, OPD-OPD teknis, yang itu juga perlu didukung secara bareng-bareng. Tentu tidak mudah, apalagi Pak Maman tadi juga menyinggung bagaimana di Indonesia ini unik. Bukan hanya soal persoalan teknokrasi, tapi juga ada persoalan politis. Yang itu seringkali yang kita rencanakan itu masih perlu tantangan yang lebih berat untuk bisa kita implementasikan lebih baik. Namun tentu kita harus tetap optimis, karena 2045 itu adalah masa depan kita, dan kita mengimajinasikan Indonesia yang jauh lebih baik di 2045 lagi. Tentu kita semua berharap agar ada perubahan yang sangat mendasar, sehingga yang kita harapkan semua ini bisa terlaksana dengan baik. Pak Gikin juga kami rasa masukan, tapi apakah kita kemudian mentransfer budaya yang negatif ke negara lain agar ketularan, kami rasa itu juga menjadi strategi perang. Tapi gini, saya membayangkannya begini, kompetisi. Ketika kita tidak mampu untuk berkompetisi di luar dengan mengikuti arus yang mereka bikin, kita menciptakan arus sendiri di dalam negeri. Ketika kita tidak bisa mengikuti arus postkolonialisme atau apapun yang dibangun oleh luar, kita menciptakan medan magnet sendiri di dalam negeri. Sehingga JAF merupakan salah satu medan magnet kebudayaan kami rasa, yang itu kemudian menarik ulang luar untuk datang ke sini. Jadi kita tidak perlu harus selalu ke luar negeri untuk mengikuti bahwa kita ingin menunjukkan, memperoleh rekognisi. Jadi rekognisi di luar negeri penting, tapi tidak harus selamanya di luar negeri. Kita menciptakan rekognisi di dalam negeri dengan membangun JAF-JAF seperti ini di tempat-tempat lain, yang itu menjadi medan-medan magnet di tempat lain, sehingga orang lain merekognisinya dengan datang ke sini, mengakui bahwa di Jatiwangi ada peradaban yang sangat bagus dan itu bisa setara atau bahkan melebihi dari yang ada di Eropa maupun di negeri manca. Kami rasa itu pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan, menciptakan medan magnet di negeri sendiri. Demikian. Oke, semakin memanas. Oke, silahkan Pak, sikat. Tapi semoga masukkan Pak Arief, jangan pertanyaan. Saya tidak mau bertanya Pak Dikdik, saya mau bertanya ke yang di sebelah sininya. Tapi saya terima kasih Pak Dikdik, cukup berani sebenarnya. Karena ini saya lihat ada anggota DPR, ada Wabub, ini mah orang lapangan semua yang berbahaya. Gawat banget. Sebenarnya tawarannya saya kira di 2045, kita itu mestinya dengan sangat yakin kita menyatakan sebagai adidaya budaya. Kalau itu dipegang, saya kira kata budaya itu kemudian menjadi sangat kuat. Itu pegang dulu itu, kalimat itu, nanti penjawabaran teknis saya kira kita bisa diskusikan. Nanti alamat ada, saya kan WhatsApp sama teman-teman yang lain untuk FGD. Ada Pak ya, oke. Jadi saya kira kita punya keyakinan sebagai adidaya budaya. Itu yang harusnya menjadi tawaran buat banyak orang di Indonesia, bahwa kita memang memiliki itu dan punya potensi yang besar. Yang harus dipancing adalah harapannya. Harapan semua orang adalah menjadi adi kan. Ada adikaria sebenarnya pabrik genteng di sini, tapi sudah mulai collab. Nah, kemudian turun strateginya akan menjadi karakter bangsa, jati diri, dan seterusnya. Itu yang dibangun jangka pendek dan menengahnya, katakanlah. Pertanyaannya, apakah Majalengka sudah memiliki perencanaan karakter jati diri Majalengka atau kita masih by order? Pertanyaan pertama saya selemparkan ke Bapak Wabu. Berdiri, duduk. Berdiri dulu ya. Mungkin kan. Saya sebenarnya masih enak duduk menyimak, Mbak. Sebenarnya. Jadi saya duduk menyimak sambil ngopi. Enak banget. Di depan tadi, perencanaan nasional di bidang kebudayaan. Kemudian juga tadi disinggung tentang agama. Dikuatkan lagi oleh Kang Maman. Sebuah tantangan yang menurut saya ini luar biasa tantangannya. Saya kira tidak di forum ini belum ada yang bisa mampu menjawab tadi tantangan dan pertanyaannya Kang Maman. Kemudian disambung oleh Pak Ginggi. Disambung oleh Pak Ginggi dengan percaya diri. Kembali lagi nyambung ke Pak Ayyip Rasyidi. Inilah Jatiwangi, inilah Majalengka. Bahwa harus berani. Harus percaya diri. Kemudian tadi malah mencoba nih memancing-mancing. Kita sebagai pemerintah daerah untung saya bawa banyak panglima perang saya nih. Ada Pak Yayan, Kepala Dinas Farbun, Kepala Dinas Kominpo, Bapak Camat, Ibu Kabir, siapa lagi ya? Oh banyak. Banyak. Dari bintang, bintang dua, bintang-bintang. Jadi tolong, tolong saya. Tolong, tolong saya. Kalau omongan saya tidak nyambung, apalagi jauh. Karena saya memang kadang-kadang bingung juga. Saya ngomongnya sebelah mani. Berbagai persoalan tadi bagaimana tentang kita ngomongin budaya. Dalam konteks kita harus bersiap-siap menjemput 2045. Kita harus siap menjadi negara. Saya tarik mundur dalam wilayah daerah. Menjadi negara atau daerah adi daya budaya. Saya katakan di forum ini kita majalengka, kami, kita siap untuk 2045. Saya yakin. Saya yakin. Kalau tidak yakin, ngapain? Karena semua ini berhasilan kita dengan keyakinan. Dengan optimisme. Lepas dari bandara, contoh. Majalengka dianugerahi alam. Kenapa? Urusan keindahan, berani ngadu. Jaksaha, kami, orang majalengka. Yakin. Buktinya, enggak mungkinlah ada bandara di sini kalau di majalengka tidak ada apa-apanya. Enggak yakin saya. Lepas orang nyinyir. Kurang tepatlah inilah dan sebagainya. Menurut saya, tepat. Harus di majalengka. Dan buktinya, dengan adanya bandara, kemajuan sekarang terlihat kok. Masyarakat majalengka bisa menangkap. Kalaupun belum semuanya. Lepas tergesa-gesa atau tidak, menurut saya, ketergesa-gesaan tidak. Semua dikatakan itu adalah ketidakberhasilan. Atau buktinya proklamasi NKR di 17 Agustus, itu kan tergesa-gesa. Tidak ada persiapan kok. Bahkan dengan paksaan untuk dipromaksikan, bukti fakta sejarahnya, penculikan. Bung Karno. Jadilah Indonesia. Majalengka, bandara, jadilah majalengka seperti ini. Nah, dan ini kenapa saya ngomong, kita optimis 2045. Bukti. Tidak sebutkan semua saya. Dan saya setuju, dengan kebudayaan ini, kita akan menyerang. Kita akan menyerang, kita akan buka pintu gerbang. Bahwa majalengka ini ada, dan majalengka ini adalah punya apa-apa. Punya jab, salah satunya. Kapan, Pak? Sepuluh negara ke sini. Tanggal 16-17 ya, Pak Ginggi. Kenapa mereka ke sini? Salah satunya karena kepercayaan diri orang majalengka yang diwakili oleh jab. Dengan beberapa komunitasnya majalengka kemudian membranding majalengka menjadi majalengka kabupaten terakota. Banyak juga yang nyinyir, ngapain terakota, nanonan terakota, naonari terakota. Banyak. Tapi dengan optimis, oh ya sudah. Karena dari aspek sejarah, budaya, memang majalengka dengan jati wanginya, semenjak dari dulu, bahkan istana negara itu adalah ada produk terakotanya dari jati wangi dari majalengka. Selesai kemudian, alhamdulillah, beberapa kelompok komunitas ini, kemudian melakukan transformasi. Bermetamorposis dari tadinya Kenteng, kemudian karena branding kotanya terakota, kemudian menghasilkan beberapa produk yang lainnya, turunan dari Kenteng. Berhasil. Di situ ada nilai-nilai yang jelas muncul. Pertama, secara ekologi bisa menurunkan. Karena irit bahan, irit bahan bakar, dan irit bahan. Kemudian dari nilai ekonomi muncul. Nilai ekonomi semangat lagi tinggi. Dan itu menarik bagi mereka dan datang ke majalengka. Hanya dengan gara-gara kita berani membranding majalengka terakota. Baru satu itu saja. Mereka datang ke sini, kita pemerintah daerah akan memanfaatkan itu sehingga budaya harus dijadikan modal awal untuk mendongkrak nama majalengka. Dan kemudian berawal dari budaya, selanjutnya kita menyerang dengan apa? Dengan perdagangan yang kita miliki semua. Jadi saya kira klir bahwa budaya ini adalah sungguh luar biasa untuk meningkatkan, percaya diri kita, meningkatkan pada akhirnya apa? Ekonomi dan pembangunan agar masyarakat ini setelah dibukakan itu terjadilah perdagangan. Saya kira itu dari saya. Ya kembali, saya kira kita semua aliran optimisme dan yakin 2045 majalengka luar biasa. Sedap. Oke. Ini jenderal berapa nih? Sembun yang 10. Terima kasih. Saya Eman. Saya menjelang 50 tahun usianya. Kita ngomong dengan 2045. Entah 5, 10 tahun lagi saya sudah enggak ada lagi di sini. Untuk itu saya ingin agar kita tidak bersombong diri sebagai orang tua. Saya ingin mendengar harapan dari mereka yang akan memangku di 2045. Cepis, kamu harus berbicara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahakan, saya Cepis. Bagian kecil dari majalengka yang selalu tumbuh. Bukan yang sedang tumbuh. Mungkin ini jadi serentingan sederhana yang mungkin tadi orang tua saya sudah bilang semua. Ada Pak Wabup, ada Baba, ada Kang Eman, ada Pak Genggitan yang lain di sini. Kita berpikir bahwa 2045 itu kami seusia mereka. 27 tahun itu kami seusia mereka. Yang akhirnya harus terus menyediakan ruang-ruang seperti ini untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan harus dipastikan selalu ada. Tapi hal kecil yang jadi selalu, apa ya, selalu jadi goyonan adalah ketika kami menyentil sama-sama teman-teman anak muda itu terkait dengan kemalasan. Kita suka bilang gini, Ayo dong Indonesia itu punya visi emas 2045. Kalau kita gini-gini terus mungkin kita gak dapet emas. Harapan ketiga kayaknya. Tunggu aja enggak harapan ketiga kayaknya. Jadi, tadi benar bicara soal bagaimana kita ini selalu tergiur, selalu terbawa arus global tentang bagaimana bicara soal kebudayaan. Hari ini kita juga punya ketimpangan tentang bicara kebijakan. Ketika bicara kearifan lokal. Padahal sumbuh katanya sama-sama bijaksana. Tapi kita tidak menemukan arti bijak dalam keduanya gitu loh. Selalu bertentangan antara kebijakan dan kearifan lokal. Padahal unsur katanya sama, bijaksana, bijak gitu loh. Tapi kita gak menemukan bijak di sana. Selalu seperti itu, terus menerus. Nah lalu, apa ya, bicara soal bagaimana harapan kami juga 2045 adalah ruang. Ruang tentang bagaimana hari ini juga teman-teman di Majalengka, anak-anak mudia terus bergerak, terus banyak membincangkan banyak hal. Tapi kita hari ini juga kekurangan ruang implementasi itu gitu loh. Apalagi tadi kalau bicara kesepakatan, hari ini juga kita tidak menemukan kata kesepakatan tentang identitas. Entah secara nasional maupun secara kedaerahan. Kalau kita bicara di luar tentang Indonesia, mungkin yang dibawa itu budaya-budaya daerah. Tidak bicara Indonesia secara kumulatif, secara keseluruhan, secara komprehensif. Enggak gitu loh. Kan gitu. Lalu, selalu, apa ya, hari ini kalau bicara pemerintahan, hari ini anak-anak muda masih yakin Pak, bahwa pemerintah itu instrumen yang paling tepat menyimpan ide gagasan. Karena pemerintahan itu punya seluruh instrumen untuk melaksanakan ide gagasan anak-anak muda. Kalau kita bicara soal hari ini JAP dan komunitas-kompetensi yang lain, untuk pada tahap final mungkin butuh 10 langkah. Tapi saya yakin dengan cara pintasnya pemerintah, dengan seluruh instrumen yang mereka bisa gerakan, itu 1-2 langkah mungkin selesai Pak. Makanya tantangan hari ini, kita tadi kalau meminta apa yang kami harapkan, kami minta kejelasan tentang identitas itu. Gitu loh. Dan hari ini Bapak PNAS hadir, DPRI hadir, pemerintah kabupaten juga hadir. Adalah permintaan kami sesederhana itu Pak. Adalah meminta bagaimana kejelasan tentang identitas apa yang harus kami siapkan di 2045 itu. Iya, harus jelas perangnya gitu. Harus jelas medan yang akan kita laluinya. Kan gitu saja. Bicara tadi, peperangan non-kompetisi juga harus kita sepakati di ruang-ruang mana harus kita jelajahi. Itu saja sebenarnya. Tentang harapan. Semoga 2045 ini harus dapat emas lah ya. Jangan gak masuk 16 besar gitu lah. Itu harapan kami sebenarnya sebagai anak muda. Tentunya dengan perjuangan kami Pak. Mungkin itu saja. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini saya kerja moderator jadi lebih mudah nih. Langsung mana lagi yang merasa akan menjadi generasi emas? Izan? Saya setuju barusan ya soal identitas. Jadi persoalan kita sampai kita merdeka hari ini adalah kita memang tidak punya identitas. Itu poinnya. Yang kedua, ini cerita saya aja. Salah pilihan tentang menyerahkan urusan ini kepada pemerintah. Saya dulu adalah orang yang berkecimpung khusus di pesantren. Lalu merasa pesantren kekurangan data dan sebagainya. Akhirnya saya masuk NGO. Dari mulai Fahmina, ICW, Kontras dan sebagainya. Kita bergulat dan bergumul. Ternyata di LSM kita selalu tidak selesai. Akhirnya pilihan saya DPR. Ternyata di DPR sama. Kita gak bisa menyelesaikan apapun. Serius. Nah lalu saya berharap misalnya, ah saya mau jadi bupati deh. Walaupun gagal, tapi ternyata dari bupati yang saya ajak ngobrol, bahkan sekelas presiden, sama. Kata kuncinya adalah bukan menyerahkan pada pemerintah. Tapi sinergitas semua, termasuk civil society seperti yang dilakukan JAP adalah kata kunci Indonesia emas. Terima kasih. Ternyata pancingan itu dapet umpan, Pak. Alhamdulillah. Umpannya dapet ikan, Pak. Jadi, memang hal itu tidak boleh diserahkan ke pemerintah, maka bukakan pintu selebar-lebarnya dan serahkan tugas itu pada kami, Pak. Kan begitu saja. Biarkan kami presentasi tentang blueprint yang kami pikirkan, ide gagasan yang kami punya, pemerintah cukup siapkan ruang-ruang dan tempat-tempatnya untuk kami presentasikan itu semua. Dan ini juga tantangan mungkin. Hari ini ada juga pemangkau-pemangkau kebijakan. Insya Allah, tanggalnya kapan, tempatnya kapan? Kami ini tim perang yang berangkat dari pondok pesantin Al-Tuhya. Ari Lamun Butuh Kudu Aya. Nah, jadi itu yang harus kami selalu siap makanya. Kami tidak pernah gentar untuk perang-unga pasukan-pasukan mati-mati di belakang. Mungkin itu saja. Terima kasih, Kang Maman. Teman-teman yang mengusung gagasan inkonstitusional, itu menggunakan jaru-jaru parlemen. Mereka gunakan DPR, akses itu untuk terus ngomong soal khilafah dan sebagainya. Kenapa kita yang cinta Indonesia, cinta Pancasila, tidak menggunakan itu? Jawabnya satu, Mas Dikdik. Teman-teman ini pemalas. Mereka malas untuk menyusun usulan yang konstruktif lewat tulisan. Mereka malas untuk berhubungan dengan kementerian. Mereka belum apa-apa sudah membuat stigma bahwa pemerintah itu pasti togut dan lain sebagainya. Padahal sekelas Pak Wabum, jujur saja Pak, saya harus memuji Pak Bupati sekarang, Pak Karna. Dalam beberapa diskusi ada kejujuran. Dia bilang, Kang Maman kita mulai mendiskusikan sebenarnya Majalengka ini umurnya berapa tahun ya. Itu sebuah kejujuran pertanyaan besar. Dan ini harus ditangkap. Jadi saya minta jangan malas teman-teman. Yang kedua, tolong nulis yang benar. Saya belum lihat di jab ada penulis-nulis hebat loh Pak. Dari semua acara-acara itu baru kesenianlah lagu, musik. Tapi ketika saya harus baca di kompas, tidak ketemu. Di tempo, tidak ketemu. Padahal ayah prosidi yang tidak lulus SMA itu, itu dihargai karena beliau penulis. Nah yang terakhir Pak Yudi. Arief Yudi ternyata banyak merangkul banyak orang tapi tidak pernah membuat musuh. Tuhan itu tetap jadi Tuhan karena dia membiarkan iblis terus menyerangnya. Terima kasih. Moderator makin ringan tugasnya. Langsung ada yang mau jawab nih. Mau dari mana dulu nih? Ada yang pegang mic, yang pegang mic. Langsung. Tapi kayaknya Pak ini ya, Pak Kaban kayaknya juga mau. Itu ada yang tugasnya Pak Pak tadi. Menurut Pak Eman. Kayak gunungan ngomong, mau perintah, Pak Eman. Jadi wajib dijawab. Menarik sebetulnya saya senang banget ya terdiskusi itu. Jadi sudah dua yang dilakukan dan memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Sama Pak. Kan kewajiban sama, Pak Eman. Kabupaten Majelengka harus menyusun RpJPD, Pak. 2025-2045. Salah satunya analisis isu strategis, permasalahan, penyelarasan dengan kebijakan. Tadi kan kebijakannya sudah kelihatan. Masukannya Kang Arief mah tuh ke Palang tuh. Tinggal wanih itu. Wanih itu digibarkan tuh di RpJPN itu bahwa budaya itu menjadi adidaya budaya. Nah itu jawab buku padik-dik itu mah ya. Kalau tuh wanih itu, Majelengka punya peta jalanan itu orang malah nggak jawab. Tapi tantangan itu bisa jawab ke Pak Ubum. Oh, orang mah optimis gitu, Pak. Nyamung genu Kang Maman baik. Kang Maman lain tahu jawab pemerintah saja. Ini tahu jawab juga komunitas. Tahu jawab apa. Jadi kayak orang yang background tadi, Jurn Kang Arief. Peta jalan budaya Kabupaten Majelengka 2025-2045 gitu. Duitnya selesai itu, Pak. Terima kasih. Enggak, saya mau ucapkan terima kasih sudah menjalankan intukis saya. Suara perempuan belum terlihat? Suara perempuan, betul. Ngomongin kebudayaan nih, mesti. Buku Wiputri Dalam. Buku Wiputri Dalam. Buku Wiputri Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terus terang berat buat saya. Tapi satu hal, mungkin hal sederhana. Bahwa di desa kami, salah satunya ada Dusun Kaputren. Yang memang rekan-rekan di Majelengka. Khususnya. Tapi saya yakin, karena memang banyak kunjungan juga, Alhamdulillah. Dibawa dari JAP. Kunjungan-kunjungan internasional ke desa kami. Bagaimana satu Dusun kami itu berusaha, Pak. Untuk budaya tetap dipertahankan. Tapi dipertahankannya karena memang keluar dari hati masyarakat kami sendiri. Jadi menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Sesuatu yang sederhana. Tapi setelah saya pindah kembali pulang ke desa. Itu menjadi hal yang jadi kekuatan buat desa kecil kami itu. Saat ini bisa lebih berdaya. Lebih kreatif. Tanpa meninggalkan jati diri kami. Ada hal-hal sederhana tadi antara budaya dengan agama yang ada di desa kami. Yang diutarakan salah satu tokoh agama. Ini seperti sebuah ada koin, sebuah koin perbedaan tipis. Di mana berusaha melestarikan budaya. Ada kontra dari beberapa pihak. Terkait misalnya ada sesajen. Kenapa kita harus menyediakan hal-hal seperti itu buat orang kota pertanyaannya. Tapi ada satu jawaban dari tokoh masyarakat. Dari masyarakat kami yang menyatakan. Bahwa hal itu coba dilihat dari konteks positif. Bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru sangat kuat sekali nilai agama di situ. Misalnya bu, ketika kita menyediakan sebuah makanan. Lalu dianggap itu sebagai sesajen. Padahal pada akhirnya tetap disantap oleh kita. Lalu ada beberapa sisa kecil yang ditinggalkan di bumi kita tersebut. Dimakan oleh semut. Oleh kucing. Oleh anjing. Oleh tikus. Mereka juga makhluk hidup seperti kita. Saya hanya menangkap hal kecil itu. Tapi sangat membekas di hati saya. Bahwa agama dan budaya betul sangat setuju sekali. Sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisah. Hal-hal positif yang diberikan masyarakat. Pada pemikiran yang sekarang bertahan. Itu menjadi aura positif. Sehingga desa kami lebih meriah dengan budaya dan sosial. Budaya yang dipertahankan oleh masyarakat. Kebetulan masyarakat kami di sini juga hadir. Beberapa orang yang saya apresiasi. Yang memberikan saya juga semangat. Mungkin itu yang sekelumit kecil yang bisa saya sampaikan. Tapi maaf. Mungkin ada satu hal lagi sederhana. Cara berpikir saya cukup sederhana saja. Terkait tadi Pak. Hal menarik terkait ramen. Karena ada gadis kecil di sini anak saya. Yang Bapak sampaikan. Kelihatannya sederhana. Bahwa ada satu makanan yang bisa. Jadi itu jadi salah satu juga yang berhubungan dengan ekonomi budaya tentunya. Salah satu keponakan saya tinggal di luar negeri. Lalu untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Dia juga jualan di street food. Saat ini di Austria. Dia mampu menjual satu bakwan. Dan menjadi favorit setiap hari minggu. Nah mungkin dengan kita ketahui bahwa banyak orang Indonesia yang bekerja di luar. Itu salah satu langkah juga untuk membuat salah satunya makanan atau apapun yang menjadi ciri khas di Indonesia itu diperkenalkan melalui mereka. Mungkin saya menangkapnya dari sisi-sisi sederhana itu. Kalau buat saya. Tapi pada dasarnya hari ini banyak pelajaran yang bisa saya tangkap. Mudah-mudahan tadi yang semangat adik-adik tadi ya. Bahwa tahun 2045 kita bisa dapat emas insya Allah. Dan kepercayaan diri optimis buat kita semua bisa menangkap yang terbaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin hanya hal-hal sederhana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi kayaknya Pak ya. Perempuan satu lagi kayaknya biar. Kayaknya tadi udah ngomongin soal ekonomi. Oh silahkan Kak. Saya dari generasi Z yang sungguhan ya. Karena kalau CEPI itu gaulnya sama bapak-bapak sama karuhun ya. Jadi kalau ini asli generasi TikTok ya kalau saya. Jadi kalau misalnya disuruh membayangkan bagaimana si Indonesia 45 tahun gitu. Kedepan. Indonesia 2045. Jujur ya. Sebagai generasi Z, generasi TikTok ya. Saya bahkan ga punya bayangan tentang bagaimana Indonesia gitu. Mungkin ini juga bisa dirasain sama teman-teman lain. Teman-teman generasi Z sungguhan ya. Jadi kalau membayangkan. Gimana sih Indonesia gitu. Bahkan di benak saya sendiri. Ga kebayang tuh gimana ya. Kemudian kita bisa. Memajinasikan atau menciptakan gitu. Atau membangun Indonesia tuh gimana gitu. Tapi yang saya tangkap tuh justru kalau saat ini ya yang sangat kuat itu justru komunitas-komunitas kecil gitu. Jadi mereka yang bergabung, punya interest yang sama, itu yang mereka bawa gitu. Mau perkuat. Jadi satu sama lain bersambung kayak sekarang. Saya dan Cepi Is dan teman-teman di sini gitu punya ketertarikan masing-masing bergabung gitu. Pertama kita ngomongin wilayahnya kami, terus ngomongin Majalengka, ngomongin Jatiwangi gitu. Mungkin itu sih yang harus kita latih bersama gitu sebagai kita yang akan kena dampak ya. Bapak-bapak ini, ibu-ibu ini mungkin ga tau udah kemana ya. Kita mungkin nanti yang bakal pusing ya. Gara-gara mungkin perencanaannya ga ini. Nah itu sih mungkin, itu sih yang apa sih yang saya, apa ya, yang saya pikir, yang saya tangkep gitu. Soalnya, apalagi tadi ngomongin, ya gimana sih identitas kita gitu. Untuk jauh ke Indonesia gitu. Itu aja masih terlalu jauh gitu untuk kami gitu. Makanya penguatan-penguatan antara komunitas atau kelompok-kelompok kecil ini juga cukup penting gitu. Karena sekarang tuh kalau saya nangkepnya gimana kita ngebangun daerah bukan kayak Indonesia gitu. Kita dulu aja karena nongkrongnya di sini, gimana kalau kita enak-enakin dulu nih tempat ini gitu. Terus ketemu sama Cepis yang nongkrongnya di Majalengka, jadi yaudah kita enak-enakin Jatiwangi sama Majalengka gitu. Terus nyambung lagi gitu, ketemu misalnya teman TB yang di Indramayu gitu. Terus enak-enakin Jatiwangi, Majalengka, Indramayu gitu. Kecil-kecil-kecil gitu. Kemudian baru mungkin kita bisa membayangkan bagaimana sih Indonesia 27 tahun ke depan kayak gitu sih. Tanggapan sedikit dari saya. Terima kasih. Ini udah dimensin ya, generasi ZKW ini. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sekarang saya itu membawa nama Damien. Apa itu Damien? Damien adalah kelompok kecil, komunitas kecil. Ada atau tidaknya pemerintah, kita selalu berkembang. Kita selalu berjuang. Dan kita selalu berproses ke depan. Jadi kita itu memanfaatkan jerami, limba jerami yang kemarin itu isu hangatnya tentang di tol Cipali khususnya itu ada tragedi tentang kebakaran jerami dan itu mengakibatkan tabakan beruntun di gerobogan kalau nggak salah. Itu pasca pelaksana kegiatan festival kita yang pertama. Kenapa kita ambil jerami, karena jerami di Indramayu itu kan cadangan pangan nasional juga. Nah sawah di Indramayu itu sangat luas dan banyak petani kita itu pas kapanen itu bagaimana cepat pengolahan tanah, jadi akibatnya mereka membakar jerami. Dan di situ timbul tentang kabut asap. Dan pertama paling tidak kabut asap itu kan akan menimbulkan sesak nafas, pemalasan global, kesilakaan dan sebagainya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara Indonesia Emas 2025 itu mungkin terlalu jauh. Sepakat dengan tadi Mbak. Jadi untuk kita para pemuda paling tidak bisa membangun desa emas tahun 2025. Mbak itu. Jadi dari setiap desa kita bisa mengembangkan sesuatu potensi yang besar, apalagi dengan karikavan lokal yang ada di desa kita sendiri, mungkin juga bisa menulang untuk pertumbuhan Indonesia Emas itu sendiri. Jadi itu, marilah kita bersama-sama untuk membangun Indonesia itu dari apa yang kita pijak terlebih dahulu. Kita berpijak desa, kita bangun desanya. Kalau kita di kabupaten, ya kita bangun kabupatennya. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila tawuk walidya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut disangka kita nganggur aja kayaknya Pak Dikdik. Mungkin mau juga menanggapi karena poin-poinnya sebenarnya sudah banyak ya. Bukan menanggapi tapi lebih ke memperkaya diskusi kali ya Pak ya. Silahkan Pak. Kalau biasanya sih enggak selesai sih Pak biasanya. Banyak masukan tadi dan kami rasa hasil refleksi yang bisa kami tampung jadi bahan untuk pengayaan RPJPN. Pak Arief memang negara adidaya budaya tidak muncul sebagai visi dari RPJPN karena tentu akan sangat berat sekali memperjuangkan kebudayaan menjadi visi nasional selama 20 tahun. Karena memperjuangkan kebudayaan menjadi salah satu dari 17 goals itu saja sangat berat. Apalagi menjadi visi. Kalau Pak Maman berani ya enggak apa-apa disorakan di DPR menjadi visi nasional. Tapi tentu akan tantangannya akan sangat berat sekali. Tapi setidaknya kebudayaan menjadi salah satu dari 17 goals tadi itu. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Dan indikatornya di antara salah satu dari 45 indikator itu juga indikator kebudayaan. Jadi memang dalam RPJPN ini mengandung simbol-simbol angka yang itu dikeramatkan oleh bangsa ini. Delapan misi, kemudian 17 goals, kemudian 45 indikator untuk menunjukkan 17 Agustus 1945. Hal lain kami rasa tadi masukan-masukan dari satu yang ingin saya tanggapi. Mas Cepis mengenai identitas nasional. Kami rasa kita tidak perlu menentukan identitas nasional. Apalagi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional kita adalah ya ini. Kebudayaan daerah inilah kebudayaan nasional kita. Jadi kita tidak perlu mencetuskan kebudayaan nasional kita adalah batik, atau wayang, atau koteka, atau apapun itu. Karena kalau kita memilih salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, tentu akan ada kebudayaan yang akan terpinggirkan. Karena tidak mungkin semua bisa kita akomodasi sebagai kebudayaan nasional. Karena kan cukup banyak sekali. Dan kalau hanya kita pilih salah satu, itu akan menegasikan yang lain. Apa kemudian kalau kita tetapkan batik, maka kain tenul itu tidak merupakan kebudayaan nasional. Itu akan menjadi pertanyaan. Nah inilah apa istilahnya berkah dari kita sebagai negara yang beragam, sehingga kebudayaan nasional kita juga sangat beragam. Dan untuk itulah ketika kita ingin memperkuat kebudayaan nasional dengan cara memperkuat kebudayaan daerahnya itu masing-masing. Apa kebudayaan daerah di daerah tersebut? Apa kebudayaan di daerah tersebut? Itu yang kita perkuat untuk memperkuat kebudayaan nasional. Sehingga dalam definisi kebudayaan nasional kita tidak mengenal kebudayaan nasional yang didefinisikan merucuk pada kebudayaan tertentu. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah yang ada di Indonesia tadi itu. Satu lagi, mengenai bagaimana menghubungkan RPJPN dengan pembangunan di daerah. Memang di RPJPN ini hal-hal yang sifatnya makro, kebijakannya makro sekali. Nanti dalam RUU RPJPN, semoga Pak Maman dan kawan-kawan di Senayan menyetujuinya, itu kami cantumkan pasal bahwa dokumen perencanaan pembangunan, baik itu di pusat maupun di daerah, harus koheren dengan RPJPN. Bahkan periodisasinya pun juga harus koheren. Sehingga nanti tidak ada lagi RPJMD ataupun IRPJMD yang periode taunya berbeda. Tidak ada lagi, harus sama. Dan substansinya juga harus sama dengan kebijakan nasional. Hanya saja nanti yang di daerah itu menyesuaikan dengan potensi di daerahnya masing-masing. Bahwa misalnya kebudayaan menjadi salah satu goals dari 17 goals. Dalam RPJMD juga harus ada 17 goals itu. Hanya bentuk pembangunan kebudayaan seperti apa, itu disesuaikan dengan potensi di daerahnya masing-masing. Dengan demikian nanti akan terjamin keselarasan dan juga koherensi kebijakan nasional dengan kebijakan di daerah tadi itu. Itu selebihnya tadi masukan-masukan yang kami rasa bisa menjadi bahan refleksi kita bersama. Terima kasih. Oke, masih ada sisa waktu sebelum maghrib nih. Satu lagi mungkin. Bu Selly mau ini? Iya, silahkan Bu. Saya izin duduk saja. Sudah janji padahal makang Arief nih, saya tidak bicara. Tapi ada yang menarik bagi saya dari paparan Mas Jidik tadi. Yaitu tadi sempat men-state bahwa semula kebudayaan itu menjadi, apa ya, menjadi, bukan, sorry, pariwisata menjadi main urusannya, menjadi urusan utamanya. Kemudian kebudayaan adalah pendukungnya gitu ya. Sama juga yang kami rasakan ketika waktu, untuk ekraf. Seolah-olah pariwisata itu menjadi urusan utamanya ekraf pendukung. Yang menarik adalah pernyataan dari Mas Jidik tadi, bahwa ternyata orang Bapenas nih, di Bapenas sendiri sudah tahu benar gitu ya, bahwa beda, beda urusan, beda dunia ya. Pariwisata itu ya pariwisata, malah justru dialah yang diuntungkan oleh namanya budaya. Kemudian oleh ekraf, kalau saya menerjemahkannya seperti itu. Itu menarik bagi saya, karena selama ini belum ada teman-teman Bapenas yang menyatakan seperti yang tadi Mas Jidik katakan. Itu satu, mudah-mudahan kita menangkap hal yang sama gitu ya. Yang kedua adalah menjawab Pak Maman. Pak Maman, terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan sekarang oleh pemerintah gitu ya. Dari kita, dari perdagangan juga nih Pak. Jadi semua KL lagi ngeroyokin yang, kalau kita kuliner enggak permakanan gitu ya. Enggak, yang dulu bekeraf ya soto ya, kita mau dorong soto. Tapi akhirnya yaudah, bekeraf udah enggak ada lah, udah almarhum. Kemudian rendang juga udah enggak jadi gitu ya. Sekarang yang didorong oleh pemerintah adalah, kita nyebutnya, nama programnya ISUTW. Indonesia Spice Off to the World. Jadi bahan, apa, bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu kita, itu yang sekarang sedang kita dorong sama-sama semua KL. Tugas semua KL. Tapi, nah saya enggak tahu realisasinya, karena enggak terkait langsung nih Pak Maman. ISUTW. Ya, Indonesia Spice Off to the World. Itu yang sedang didorong rame-rame sih. Tapi apa programnya, saya kebetulan tidak terlalu ngikutin gitu ya Pak Maman. Hanya menginformasikan saja. Rasanya apa lagi ya. Sudah lah Kak ini. Kalau ya tadi udah bincang-bincang juga. Kalau ngomongin budaya sama ekonomi kreatif. ada irisannya. Bagaimana sekarang di Zen Kebudayaan tetap ngurusin film, seni pertunjukan, yang seni tari gitu ya. Di seni rupa gitu. Di kami, sejak Bekraf juga ada gitu ya. Kemudian sampai sekarang juga ada. Jadi, kayaknya kalau memang nanti di pemerintahan selanjutnya akan ada kementerian sendiri, cocok juga tuh gabung antara kebudayaan dan ekraf. Rasanya gitu ya. Sehingga masalah-masalah atau isu-isu yang terkait dengan misalnya film. Ini film itu di Zen Kebudayaan. Film itu di Kemenpah Ekraf. Jadi, jadi satu urusan gitu. Jadi, Kemenkiu juga mungkin enggak pusing gitu ya. Bagi-bagi anggarannya bisa di satu tempat gitu. Jadi, ngurusinnya juga maksimal. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi dulu? Oh, udah mau maghrib? Usulan di sekat. Tidik gereget, Mas Didik. Soal tadi, Mas Hamis, soal identitas. Saya jadi ingat pidatonya Mukhtar Lubis, April 1977 tentang manusia Indonesia. Itu yang membuat sampai hari ini Indonesia itu belum punya identitas. Karena memang manusia Indonesia, menurut Mukhtar Lubis, dari enam yang dia sebutkan, hanya lima yang menarikkan. Soal di kita senang kreatif, artistik, dan sebagainya. Tetapi yang limanya itu adalah munafik, tidak tanggung jawab, feodal, dan sebagainya. Maksud saya, pernyataan Mas Didik di awal tentang budaya Korea, kenapa yang lima jelek itu sebenarnya jadi modal besar, agar Indonesia menjadi maju. Bukan kan negara maju itu rata-rata munafik. Negara maju itu rata-rata lari dari tanggung jawab, dan sebagainya. Itu perlu kita gali. Usulan aja, Kang Arief, untuk diskusi yang akan datang, Undang PMK. Terima kasih. Oke. Karena juga maghrib ya, saya kira mungkin untuk diskusi formalnya, kita cukup sampai di sini. Saya kira juga saya tidak akan menyimpulkan apapun, tapi saya akan mencatat, dan juga ini kayaknya juga perlu dicatat oleh Pak Dikdik, bahwa Majalengka akan menjadi kabupaten yang siap untuk menjawab dan meyakinkan tentang visi kebudayaan dan peta jalan pembangunan kebudayaan. Benar nggak tadi ya? Tentang adi budaya itu akan dijawab oleh Majalengka. Benar kan Pak tadi, Pak? Siap. Bahwa Majalengka akan siap menjadi role model tentang bagaimana pembangunan berkebudayaan itu, Pak. Itu aja mungkin yang saya catat untuk Forum 27an hari ini, 27 Juli 2023, bahwa Majalengka siap menjawab tantangan Indonesia emas dengan visi kebudayaannya. Demikian, silakan Pak. Sebagai penutup, ini karena tas saya itu kecil, jadi saya hanya membawa tiga buku. Jadi, Bu Sally, saya juga pelaku ekonomi kreatif. Jadi, ini adalah buku tulisan istri saya, dan saya terbitkan sendiri. Buku ini mengenai kisah cinta saya dan istri saya. Dituliskan jadi ini. Pantesan pakai puisi tadi, Pak. Karena menembus gramedia susah, ini saya kira membuat penerbitan sendiri. Dan itu sejak tahun 2006 sampai sekarang masih berjalan. Karena hanya membawa tiga, saya akan memilih tiga orang. Nanti kalau Pak Arief di Jakarta, nanti saya bawakan saja. Mungkin Pak Cawabup, Pak Kang Maman, dan Mbak Gia, sebagai wakil dari Milenial. Sampai jumpa.